Terima kasih. Kalau sudah, ini dia nama mata kuliahnya. Perencanaan dan Evaluasi Program Partisipatif KPM 402. Hari ini kita akan bicara soal kontrak kuliah. Jadi, ada 1, 2, 3 yang akan mengajar di kuliah ini. Saya, kemudian ada Ibu Anafacia, dan ada Pak Sofyan. Sedangkan untuk praktikum, ada 7. Halo? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Layar saya masih kalian lihat? Masih, Pak. Tapi layar saya sudah habis di sini. Hai, hai, hai. Oke, saya harus berhenti 5 menit. Saya mau ganti komputer, ganti laptop. Ini saya tidak melihat apa-apa di layar saya. Baik, Pak. 5 menit, ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan laptop saya. Oke, sudah dengar lagi suara saya. Sudah, Pak. Oke, saya pakai device lain yang saya tidak tahu nanti bagaimana ini jalannya. Oke, oke, oke. Maaf, maaf untuk gangguan ini. Ini begitulah. Sebentar, saya harus... Sebentar, maaf ya. Semua yang sudah saya buka tadi, hilang semua. Ah, ha, 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 ha. Terima kasih. Selamat menikmati. Sebentar, sebentar. Sepertinya begitu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Saya berusaha untuk tidak gaptek sebenarnya. Tapi, begitulah kalau semua keadaan mendesak menjadi ribet. Oke. Saya teruskan. Tadi sudah saya buka kan siapa-siapa dosennya, siapa dosen kuliah, siapa dosen, semuanya dosen. Ada Bu Anissa, ada Bu Heru, ada Bu Resita, ada Bu Asri, ada Ibu Bina, ada Bu Cesi, dan satu lagi, Pak Lukman. Lupa itu namanya. Ada Pak Lukman di situ. Baik. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, dia 4 SKS, 2 SKS untuk kuliah, dan 2 SKS untuk praktikum. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, mata kuliah ini tidak akan menyajikan banyak teori. Mata kuliah ini lebih banyak pada praktik di lapangan. Sehingga saya katakan di situ, mata kuliah ini membahas posisi perencanaan dan evaluasi dalam program pengembangan masyarakat, dan kaitan antara keduanya. Jadi ada perencanaan, ada evaluasi, di mana posisinya itu. Kalau kita, kalau Anda sebagai seorang pelaksana, pelaku pengembangan masyarakat, Anda melakukan pengembangan masyarakat itu, di sana ada kegiatan perencanaan, di sana ada kegiatan evaluasi. Di mana posisinya itu, dan bagaimana untuk melakukannya. Jadi, kami harapkan bahwa setelah selesai mata kuliah ini, Anda menjadi bisa tahu dan terampil untuk melaksanakan evaluasi, dan terampil untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan apa? Ya perencanaan program pengembangan masyarakat. Dan itu dilakukan dengan partisipatif. Bukan dilakukan dengan apa namanya itu, top down. Jadi, itu inti-inti mata kuliah ini. Bagaimana merencanakan, dan bagaimana mengekolasi sebuah program pengembangan masyarakat, dan itu dilakukan secara partisipatif. Jadi, seperti saya katakan tadi, di sini kami tidak akan memberikan teori-teori yang baru. Tidak ada di sini teori yang baru. Yang Anda pakai di sini adalah pengetahuan Anda tentang pengembangan masyarakat. Sudah, ada kuliah. Tahun lalu Anda mendapat kuliah metodologi pelitian. Tentu saja, karena ini adalah sebuah program evaluasi dan program perencanaan, maka itu dilakukan dengan melaksanakan kaedah-kaedah metodologi pelitian. Karena itu, buka kembali NPSmu. Anda sudah pernah mendapat ilmu penyuluhan. Anda tahu itu bagaimana perubahan berencana. Ada perubahan kognisi, perubahan efeksi, ada perubahan psikomotorik. Bagaimana itu dipraktekkan? Kita mainkan di sini. Anda juga sudah dapat misalnya kuliah metode-metode teknik-teknik partisipatif. Mainkan itu di sini. Jadi, sebenarnya mata kuliah ini kayak mengikat semua mata kuliah yang banyak Anda dapat dari mulai Anda masuk SKPR. Itu yang akan dipakai dalam mata kuliah ini. Jadi, itu semuanya diikat dan itu dimainkan dalam mata kuliah yang namanya BEPB. Jadi, pada akhir mata kuliah ini, Anda akan bisa melakukan pemetaan sosial. Jadi, mata kuliah yang pertama-tama nanti tentu saja semester lalu Anda kan sudah dapat bagaimana pemetaan sosial beberapa semester Anda sudah dapat bagaimana di teknik-teknik partisipatif ada, di mata kuliah YBUSAR WTT ada, Anda memetakkan potensi dan masalah sosial. Kemudian, Anda bisa mengevoluasi program perkembangan masyarakat yang sudah berjalan di komunitas itu. dan kemudian Anda bisa merancang kegiatan dan program baru dalam rangka pengembangan masyarakat. Nah, dari Ibu dari Pak Tony, Anda sudah dapat bahwa pengembangan masyarakat itu ada lima dimensinya. Pengembangan masyarakat itu bisa bentuknya advokasi, semester lalu kita sudah belajar juga di TIK untuk pengembangan masyarakat, ada bentuknya advokasi, ada membangun jaringan, ada peningkatan kapasitas, ada pengorganisian komunitas, dan ada dan itu levelnya adalah level master. Jadi, lima kegiatan komponen utama pengembangan masyarakat itu akan Anda pakai untuk mengembangkan masyarakat dan itulah yang harus Anda rencanakan secara partisipal. Mengapa levelnya master? Ini adalah mata kuliah terakhir Anda di S1 IPB. Sehingga kami sangat berharap bahwa Anda akan mendemonstrasikan semua kehebatan Anda, semua pengetahuan Anda yang sudah Anda peroleh selama Anda di IPB. Dan itu dimainkan pada mata kuliah ini. ini dia. Seperti saya katakan tadi, mata kuliah ini sangat berat pada proyek yang Anda lakukan. Apa proyeknya? Proyeknya perencanaan dan evaluasi program. nilai Anda dapat A atau B atau C atau D itu 70% ditentukan oleh proyek Anda. Ada laporan proyek itu nilainya itu 70%. sedangkan UTS itu 30%. UAS tidak ada. Tidak ada UAS. Jadi nilai Anda akan ditentukan oleh proyek, karena itu lakukanlah proyekmu dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan menentukan berapa nilainya. Nilai proyek yang 70% itu 50% dinilai datang dari dosen dan 50% datang dari teman sekelompok. Itu bagusnya teman sekelompok. Nanti Bu Heru dan kawan-kawan akan menentukan pembagian kelompok. satu kelompok akan mengerjakan satu proyek dan itulah yang akan bekerja sama untuk mengerjakan perencanaan dan evolusi program. Jadi saya pernah menjadi mahasiswa kadang-kadang menjengkelkan kalau ada kawan yang masuk dalam kelompok hanya menjadi numpang nama. Masuk ke kelompok yang bagus nilainya bagus dia tidak mengerjakan apa-apa dia dapat nilai bagus juga. Untuk PEPP itu tidak berlaku. Karena bisa saja nilai kelompok Anda 90 tapi teman Anda berkata bahwa Anda tidak berpartisipasi. Katakanlah partisipasi Anda hanya katakanlah 10%. Maka nilai Anda berlaku. Walaupun nilai kelompok dapat 90 Anda bisa saja dapat nilai 80 dari kelompok Anda. Bisa saja lebih rendah dari saya berikan contoh. Jadi porsi nilai ditentukan oleh kelompok oleh satu kelompok. Ini biasa A itu lebih dari 80 A B seperti itu ini saya pikir sudah umum kita pakai di SKPM bagaimana menentukan nilai A dan seterusnya. Ini dia yang ingin saya katakan. Misalnya misalnya saja dosen dan oke nanti Anda punya proyek proyek Anda itu Anda presentasikan menjadi UAS. Jadi UAS itu bentuknya adalah presentasi presentasi proyek. Misalnya dosen memberikan nilai pada kalian katakanlah 85 tapi teman-teman satu kelas memberikan 75 jadi rata-rata 80 jadi nilai kelompoknya tentu saja menjadi 80 kelompok Anda mendapat 80 kelompok Anda mendapat nilai 80 misalnya kalau ini contoh saja ini contoh kelompok yang anggotanya 5 tentu saja idealnya kalau anggotanya 5 orang maka setiap orang akan mempunyai partisipasi 20% idealnya kan kayak gitu maka apabila anggota kelompok itu masing-masing partisipasinya 20% maka semua individu yang ada di kelompok itu berhak mendapat nilai 80 ini nilai 80 ini masuk otomatis ke sini jadilah mereka semuanya mendapat nilai 80 tetapi apabila kelompok itu begitu berantakannya tidak kompak ada yang sangat besar partisipasinya ada yang sangat kecil partisipasinya makanya seperti ini si H yang partisipasi 20% dapat 80 si K yang partisipasi 30% dapat 100 si L yang partisipasi cuma 10% itu dapat nilai 40 si I yang partisipasi 15% dapat 60 jadi nilai Anda nilai praktikum Anda yang saya katakan 70% itu ditentukan oleh partisipasi Anda siapa yang menentukan partisipasi itu nanti di akhir semester akan saya bagikan formulir menilai partisipasi jadi misalnya kelompok ini si A akan menilai partisipasi si B si C si D si E si B akan menilai partisipasi si A si C si D si E masing-masing orang ini menilai teman satu grup itu namanya peer group evaluasi partisipatif juga nggak mungkin dosen praktikum tahu siapa yang rajin siapa yang tina Anda lah yang tahu bagaimana itu dilakukan seperti ini saya akan meminta Anda menilai performa kelompok Anda dan kalau sudah Anda saya tahu performanya maka saya tahu si ini berhak mendapat diri sekian tidak rata Anda bisa lihat di sini ini kelompok ini adalah kelompok yang sangat rata sama semua partisipasi kompak sedangkan ini nggak ada yang rajin banget ada yang malas banget yang malas dapat rendah yang rajin dapat 100 walaupun nilai kelompoknya walaupun nilai kelompoknya 80 dia bisa dapat 100 secara dia rajin begitu cara kita menilai selain tadi yang tadi itu ya yang UTS UTS 30% UTS 30% dan inilah nilai UTS Anda 70% begitu cara kita menilainya saya mau berhenti dulu siapa tahu ada diantara Anda yang mau bertanya sampai di sini silahkan silahkan nggak ada yang bertanya tentang lingkup kuliah dan cara kami menilai silahkan Nabil ya Pak terima kasih saya mau nanya aja sih Pak kan karena ini mirip-mirip dengan NPS siapa ya mirip-mirip tapi bedanya evaluasi program ini itu nanti sudah ditentukan programnya atau nanti kayak kita yang harus cari sendiri programnya apa lalu kita evaluasi sendiri gitu apa gimana Pak ya makasih Nabil jadi kalau di NPS apa yang kalian lakukan adalah membuat apa namanya itu ya sebuah rencana perlitian sendiri kan begitu ya di NPS tetapi kalau untuk PEPV Anda harus ke lapangan dalam tanda putih ke lapangan ya saya nggak tahu dalam masa masa pandemi ini bagaimana bagaimana nanti kalian buat nanti pada jam 3 Anda bisa bertanya kepada dosen-dosen asisten dosen-dosen praktikum bagaimana tahun lalu yang jelas kalian harus mengumpulkan datanya kalau tahun waktu NPS kalian cukup lewat di belakang meja bikin proposal di belakang meja kalau sekarang nggak seperti itu harus ada datanya harus ada datanya apa yang mau dievaluasi macam-macam nanti kita bicarakan apa yang bisa dievaluasi nanti akan kita bicarakan yang pasti harus ada data lapangan yang kalian kumpul bagaimana cara kumpulnya nanti bisa didiskusikan dengan teman satu kelompok nanti Ibu Hero dan kawan-kawan ada Ibu Hero ada Ibu Ray ada Ibu Anissa yang akan bercerita soal bagaimana praktikum itu dilaksanakan makasih Nabil ada lagi silahkan kalau tidak ada saya ingin peringatkan mulai sekarang saya ingin peringatkan mulai sekarang dan ini bertahun-tahun menjadi apa menjadi apa ya kalau saya bilang persoalan bukan persoalan keluhan begini bertahun-tahun setiap tahun saya dapat keluhan dari dari mahasiswa yang dapat jelek untuk praktikumnya untuk proyeknya misalnya dia dapat praktikum 60 tentu saja kalau dia sudah dapat 60 praktiknya yang kita buat menjadi UIS itu tentu saja sudah susah buat dia untuk mendapat nilai A A kan 80 maka untuk mendapat nilai A UTS ini harus 130 tidak mungkin 130 dapat nilai dia bilang begini Pak saya aktif saya aktif tapi kenapa nilai saya jelek saya katakan anda yang mengatakan anda aktif yang saya nilai adalah bagaimana teman anda jadi temannya yang menentukan bukan self-declare bukan mendeklarasikan saya rajin tidak yang menilai anda rajin atau tidak adalah teman sekelompok anda teman sekelompok anda yang mengatakan bahwa partisipasi anda itu 10% atau partisipasi anda itu 30% dan dengan cara seperti itu saya menentukan jadi saya sekali lagi saya tidak akan melayani orang yang protes tentang bagaimana temannya menilai yang menilai anda adalah teman anda karena itu bentuklah sebuah kelompok yang kompak kelompok yang solid yang semua berpartisipasi ada pertanyaan selagi jangan ada musuh dalam selimut ya pak ah persis persis bu Heru persis bu Heru karena memang itu kita tidak tidak melayani kita tidak mengakui deklarasi diri saya berpartisipasi selalu mahasiswa berkata seperti itu kepada saya saya rajin mereka aja sentimen lihat saya ada kalau saya harus bercerita kira-kira 5 tahun lalu ada yang sampai pukul-pukulan fisik fisik kali pukul-pukulan karena PPP ya persoalannya persoalan lain lah tapi itulah mereka berantem karena saya katakan saya tidak saya tidak tidak apa namanya itu urusan bagaimana kalian mengerjakannya saya tidak akan campur ke dalam yang saya nilai adalah berapa besar partisipasi anda menurut teman sekelompok itu yang saya nilai dan itu ada formulirnya nanti akan saya bagi di akhir semester saya bagi perubungan bahwa misalnya kalian ada satu kelompok itu 10 orang maka kan idealnya 10% seorang kan partisipasinya kan satu proyek kalau 10 orang maka idealnya masih-masih berpartisipasi 10% tapi kalau anda nanti dicampur di rata-ratakan ada yang berpartisipasi 12% ada yang 13% ada yang 5% tentu saja yang 5% itu kalau nilai kelompoknya 80% idealnya normatifnya dia menilai partisipasi dia 10 ternyata dia cuma berpartisipasi 5% maka nilai dia 5 per 10 kali 80 dia cuma dapat 40 itu cara kita bekerjanya jadi sekali lagi anda harus membentuk tim yang solid dan kalau tim anda tidak solid itu bisa menjadi kebencian seumur hidup karena inilah kelompok anda terakhir selama anda di IBD kalau ada kebencian seumur hidup anda pegawas oke masih ada komentar tentang proyek ini tentang cara kami menilainya dan isi mata kuliah ini oke kalau tidak ada saya akan teruskan sedikit lagi ya hari ini kita akan bicara kontrak perpilihan nanti minggu depan saya tidak akan bicarakan saat ini minggu depan jam 13 maupun jam 15 saya akan memberikan kuliah tentang siklus program dan prinsip perencanaan jadi jam 1 maupun jam 3 kita akan kuliah minggu depan sama kuliah nanti nanti kita nanti kontraknya dalam bentuk bentuk word saya akan bagikan sehingga anda tahu kapan kuliah pagi sore kapan kuliah eh sore jam 1 jam 3 kapan kuliah jam 1 saja kapan kuliah jam 5 saja ada ada jadwal dan kapan harus ke lapangan ada nanti jadwal yang saya bagikan nanti nanti saya bagikan di WA grupnya silahkan di lihat saja jadi nanti ada kuliah dari saya dari Bu Ana dan dari Pak Sofian Sal kuliah terakhir dari Pak Sofian Sal Pak Sofian Sal akan bercerita pengumpulan data digital secara partisipatif oke sekarang kita masuk kepada ini ini yang sering sekali menjadi pertanyaan apa sih yang kita evaluasi seperti yang saya katakan tadi mata kuliah ini berfokus pada proyek Anda harus memilih satu proyek yang akan Anda evaluasi dan seperti yang saya katakan tadi proyek ini nilainya 70% dari nilai akhirnya proyek dikerjakan oleh satu kelompok dalam pikiran saya satu kelompok itu sekitar 10 orang 10 orang mengapa 10 orang karena memang pekerjaannya banyak buat questionnaire mengumpulkan data dari lapangan jadi seperti kata Nabil tadi kalau ketika Anda di MPS dulu semua dirancang dalam bentuk narasi saja kalau sekarang sudah harus dipraktek jadi Anda bikin proposal bikin proposal perencanaan dan evaluasi lalu Anda mengumpulkan data Anda mengolah datanya Anda membuat laporan laporan itulah yang akan jadi pekerjaannya harus saya katakan mulai sekarang pekerjaannya berapa maka itu kita bikin anggotanya 10 orang karena pekerjaannya tidak ringan jadi bikin questionnaire saja sudah ribet mengumpulkan datanya ribet mengolah datanya ribet menulis laporannya ribet jadi saya sangat mengancurkan mulailah jangan bikin di akhir tahun-tahun lalu itu kasihan saya kasihan bukan kasihan kalau kasihan seolah-olah begitu saya merasa mahasiswa itu terpontang panting di akhir karena semuanya ditumpuk di belakang satu minggu terakhir ada itu yang apalagi waktu dulu kita waktu offline ada yang tiga hari tidak tidur karena mempersiapkan laporan untuk dipresentasikan karena semuanya dikerjakan di akhir menurut saya jangan lakukan yang bisa dilakukan sekarang lakukan jadi proyek itu menjadi sangat apa yang kita proyekkan apa yang mau kita evaluasi ini dia apa yang bisa kita evaluasi macam-macam yang bisa anda evaluasi pokoknya disitu ada kegiatan pengembangan masyarakat apa yang kita masuk dengan anda sudah KKP anda sudah KKNT anda bisa mengevaluasi proyek KKNT anda contohnya misalnya anda bisa mengevaluasi kalau di apa di di desa anda ada misalnya jangan desa di kota juga bisa di tempat anda ada kegiatan pendidikan agar orang mau vaksinasi ada barangkali apa namanya yaitu bank sampah di tempat anda anda barangkali punya di tempat anda itu kegiatan apa namanya itu pemberantasan atau huruf silahkan saja evaluasi apa saja yang pasti yang akan anda evaluasi itu tiga syarat ini yang pertama dia berbasis komunitas artinya bukan kalau anda mengevaluasi pembangunan jalan tol Jakarta Sidoarjo yang enggak karena itu bukan berbasis komunitas atau membangun jalan di RT anda padahal yang membangunnya adalah pemda yang enggak tapi kalau misalnya di tempat anda ada dibangun jalan di RT anda ada dibangun jalan dan itu dibangun secara partisipatif dengan segala macam dari masyarakat itu bisa diperlukan jadi yang pertama berbasis komunitas yang kedua ada unsur pendidikan mengapa saya katakan ini menjadi penting karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara pengembangan masyarakat maka itu adalah perubahan perilaku dan ketika kita bicara perubahan perilaku maka perubahan perilaku itu ada karena pendidikan bisa saja karena disitu memang ada proses pendidikannya yang khusus untuk program itu bisa juga misalnya ada rapat-rapat dari masyarakat disitu yang meningkatkan 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 kesadaran masyarakat rising konsistens kalau Anda masih ingat prior jadi ada kegiatan pendidikan saya bikin pendidikan itu dalam tanda ketik artinya bukan harus ada sekolahnya harus ada penyuruhannya enggak enggak harus ada cerama-cerama barangkali kegiatan pendidikannya adalah berupa diskusi atau Anda sebagai orang KKN orang yang melakukan KKT melakukan kegiatan pendidikan disitu boleh saja dan yang ketiga subjek evaluasi bisa Anda akses dengan mudah mengapa ini saya berikan penekanan karena janganlah pula Anda hendak melakukan proyek ini proyeknya itu Anda tinggal di kelompok Anda ada di Kebumen proyeknya di Papua Barat terlalu jauh enggak mudah melakukan itu sehingga saya katakan disitu subjek evaluasi harus bisa diakses karena bukan barangkali Anda akan mengevaluasi mengedarkan questionnaire melakukan wawancara melakukan pengamatan melakukan FGD untuk mengevaluasi dan menyusun program secara partisipat karena itu Anda harus bisa mengeakses dengan mudah saya berhenti di sini siapa yang mau bertanya silahkan Bapak saya izin bertanya Pak ya saya izinkan saya izin bertanya terkait dengan yang penilaian yang nomor tiga tadi Pak subjek dapat diakses dengan mudah misalnya kita disini mungkin saya masih ragu terkait dengan kata mudahnya ini dalam artian seperti apa juga mungkin contohnya kalau misalnya saya nantinya kelompok saya nantinya mengambil program KKN apakah nanti kita harus melibatkan misalkan kalau KKN tujuannya orang-orang yang di desa apakah itu juga termasuk menjadi subjek kata mudahnya atau bagaimana nantinya Pak terima kasih Pak ya terima kasih saya tahu bahwa kalian juga KKN kan KKN Dungisili itu bisa dievaluasi tentu saja bentuk 10 orang untuk mengevaluasi jadi diantara kalian 10 tentu saja jangan mengevaluasi semua program KKN enggak pilihlah satu saja satu saja program yang memenuhi syarat tadi jadi kalau pemainnya Anda hanya membuat memperbaiki administrasi desa berkali jangan dievaluasi karena itu tidak berbasis komunitas tapi misalnya kalau Anda misalnya ada yang melakukan proyek literasi digital itu mau dievaluasi apakah setelah KKN perilaku digitalnya berubah itu bisa dievaluasi tadi pertanyaan Yota kan apa arti mudah tentu saja Anda harus bisa menjamin bahwa subjek penelitian Anda itu bisa Anda akses sekarang jangan-jangan Anda melakukan evaluasi itu pada kelas 3 SMA sekarang mereka sudah ada yang di Jogja ada yang di Medan ada satu lagi di Papua ada satu lagi di Kalimantan kan enggak sudah susah mengakses mengakses itu maksud saya mudah mengakses itu artinya Anda jamin bahwa komunitasnya masih ada komunitas yang Anda evaluasi itu masih ada itu Yota Oke Pak terima kasih Pak Oke silahkan kalau masih ada pertanyaan lain ini ada dari Adelia di chat room mohon maaf tidak bisa on mic karena sedang hujan besar wah bahagialah karena ada hujan besar karena di ruangan saya sekarang panas sekali karena memang panas terkait proyek yang akan dilaksanakan apakah proyek yang harus diteliti harus berada di seluruh tempat sehingga kelompok perlu dibuat sesuai dengan demisili ini menjadi seru nanti didiskusikan dengan dosen di praktiku yang yang pasti yang mau dievaluasi itu harus berbasis komunitas yang objeknya objek yang akan dievaluasi harus berbasis komunitas jadi itu harus ada di seluruh tempat yang mengevaluasi bisa saja teman anda tinggal di Bogor teman satu kelompok tinggal di Bandung satu lagi tinggal di Bandar Lampung boleh-boleh saja tapi kalau menurut saya subjeknya itu harus ada di seluruh tempat itu yang saya pikir harus dilakukan mengapa ya karena tadi yang kita katakan adalah bahwa yang akan kita evaluasi haruslah berbasis komunitas dan komunitas untuk sementara sekarang ini komunitas yang fisik tidak usah komunitas online komunitas fisik saja itu lebih mudah buat anda untuk melakukan evaluasi jadi kalau teman sekelompok pasti tidak berbasis tidak sesuai komunitas ini sekarang teman sekelompok kalian pasti macam-macam ada yang di Bandung ada yang di Medan tidak apa-apa tapi yang dievaluasi karena itu kalau pun kalian sudah melakukan KKN mengevaluasi salah satu program KKN pilih saja yang dievaluasi adalah KKN dari salah satu anggota begitu Adelia mudah-mudahan menjawab silakan kalau ada mesti ada lagi Pak Pak izin bertanya iya si Silia si Silia iya untuk kelompok itu 10 orang memang harus 10 orang atau boleh kurang dari 10 orang lalu untuk evaluasi yang turun lapang itu harus turun lapang langsung atau boleh kayak online lawan zoom gitu sama yang terkait gitu-gitu Pak ya makasih Silia tentang jumlah anggota yang pasti adalah kalian nanti akan dimasukkan kan ada 3 kelas praktikum ya 3 kelas praktikum itu sekitar 50 orang satu kelas ada yang 40 sekian ada yang 50 sekian jadi yang pasti setiap kelas kami harapkan akan terbentuk 5 kelompok jadi banyak kali ada anggotanya yang kurang dari 10 ada yang lebih dari 10 silakan saja bagaimana pembentukan kelompoknya nanti dosen-dosen praktikum akan mengaturnya jen 3 karena jen 3 kita hari ini kita adalah pembagian pembentukan kelompok praktikum oke tentang bagaimana soal turun lapang di Sicilia ini tentu saja harus kalian sesuaikan dengan situasi di tempat kalian sekarang apakah zona merah apakah zona hijau apakah zona segala macam ya kita sih berharap dalam bayangan saya dalam bayangan saya ini kalian akan turun lapang itu sekitar bulan yang intensif itu sekitar bulan sekarang Agustus Oktober setelah setelah UAS mudah-mudahan mudah-mudahan doa kita bersama pada saat itu pandemi ini sudah lebih reda sehingga walaupun tidak banyak yang bisa berkumpul tapi Anda sudah bisa lebih lebih face-to-face mewawancarai orangnya karena ya mewawancarai lewat Zoom boleh-boleh saja tapi orang pakai Zoom saja masih gugup apalagi menjawab dengan baik itu trik yang harus kalau memang situasinya tidak memungkinkan apa boleh buat lewat Zoom lewat WA WhatsApp call WhatsApp video dan segala macam silakan saja sesuaikan dengan kondisi daerah di mana kamu akan meliki gitu Cecilia baik terima kasih Pak oke silakan masih ada lagi kalau tidak ada sedikit lagi saja sedikit lagi saya ingin menekankan bahwa dalam sekali lagi ingin menekankan bahwa dalam proyek yang akan kalian seliti itu harus ada unsur pendidikan harus mengukur perubahan perilaku kognisi afeksi dan skomor harus ada unsur itu jadi kalau sekedar mengumpulkan uang untuk untuk apa untuk membangun jalan misalnya sekedar mengumpulkan uang untuk membangun untuk apa untuk ronda gitu ya gak usah jangan pakai itu tapi di kegiatan itu harus ada unsur pendidikan itu sekali lagi saya tekankan mengapa itu perlu karena begini kalian semester ini sudah ada penelitian dan semester depan pasti semua saya sangat mengharapkan bahwa PEPP adalah sarana buat kalian untuk belajar menelitian semua proses penelitian semua prosedur penelitian semua tata cara penelitian akan mulai kita praktek tapi kalau nanti untuk skripsimu kamu bekerja sendirian untuk PEPP kalian bekerja 10 orang itu saja bedanya lainnya itu persis prinsip peninsip saintifik evidence prinsip sampling prinsip pengukuran membuat questionnaire itu sama semua dan sering sekali yang paling lama itu adalah ketika Anda membuat questionnaire saya harapkan bukan saya harapkan harusnya harus questionnaire kalian itu mengandung unsur yang mengukur perubahan perilaku karena saya sangat yakin bahwa kalau kita bicara pengembangan masyarakat kita bicara soal perubahan perilaku bukan soal perubahan fisik saja tapi perubahan perilaku itu harus kita ukur bagaimana mengukur perubahan perilakunya itu yang akan didiskusikan nanti oleh Bu Ana yang akan menyampaikan itu di kelas itu yang ingin saya katakan hari ini seperti ini saya katakan di awal jadwal kuliah dan praktikum itu interchangeable artinya ada jadwal-jadwal kuliah yang kita pakai untuk praktikum ada jadwal praktikum yang kita pakai untuk kuliah mengapa seperti itu supaya semuanya yang namanya pengantar yang namanya kuliah itu kita selesaikan di awal dan di akhir nanti kalian konsentrasi untuk praktikum itu tujuannya sehingga ada kuliah ada praktikum tapi jadwalnya itu kita tidak bagi persis antara ini kuliah ini praktikum kuliah itu kita bikinkan ke depan semua namun tentu saja untuk keperluan praktikum anda akan kita apa namanya itu kita bagi dalam kelompok dosen praktikum ada dua orang dosen praktikum untuk setiap kelas praktikum silahkan saja berkonsultasi dengan mereka dan biasanya biasanya jam konsultasi itu bisa dilakukan di luar jam praktikum misalnya anda bikin kursiner kursiner anda masih kurang begitu bagus lalu anda mendiskusikannya dengan dosen praktikum anda kirimkan draft anda beliau beliau akan meresponsinya sehingga anda akan mendapat memasukkan secepatnya di luar jam kuliah tadi jadi anda bisa berkonsultasi dengan dosen pemibik di luar jadwalnya bagaimana nanti jadwalnya silahkan didiskusikan dengan dosen praktikum di akhir semester hasil proyek dipersisikan dalam kelas praktikum dan inilah UAS proyek itu akan dinilai oleh dosen dan mahasiswa porsi mahasiswa itu 50% porsi dosen itu 50% lalu itu digabung itulah nilai UAS nilai UAS yang saya katakan tadi nilainya adalah 70% dari nilai akhirnya begitu cara kita bekerjanya untuk praktikum kemudian ini bahan bacaan itu mudahlah dicari buku-bukunya ini saya tidak akan membacakan ini serta harus tercatat ini ini semua sama ini semua dari dari apa dari apa dari akuran yang sama di seluruh SKPM SKPM semua saya ambil dari 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 kontrak kuliah yang disiapkan oleh SKPM terima kasih Terima kasih.